Nekat tidak memakai masker saat masa pengetatan PSBB. Belasan pengunjung dan pedagang pasar serdang kemayoran terjaring razia. Pelanggar dikenai sanksi sosial berupa menyapu jalan, mengecat rotoar hingga menonton film edukasi bahaya COVID-19. Pedagang pasar serdang kemayoran panik saat petugas gabungan menggelar razia penggunaan masker. Mereka bergegas menggunakan masker yang semula hanya ditaruh di dagu. Razia menjaring belasan pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker atau memakai masker tidak tepat. Para pelanggar beralasan tidak memakai masker karena pengap hingga kesulitan saat membereskan dagangan. Sanksi sosial berupa menyapu jalan, mengecat rotoar hingga menonton film edukasi bahaya corona bagi pelanggar. Bapak salah menggunakan untuk masker. Masker yang baik itu seperti ini, tidak tembus. Saya juga bawa dobel. Bapak kan sudah diberikan sama kepala pasar untuk masker tameng. Kenapa nggak digunakan juga? Di sini awalnya pengam banget. Di sini nanti kita akan adakan edukasi. Kita sudah siapkan film, kita sudah siapkan dari puskesmas, dokter Nita nanti yang akan mengedukasi dia. Bahwa virus ini memang berbahaya dan bagaimana mencegahnya kita akan berikan edukasi dia. Selama masa pengetatan PSBB, petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan pengawasan hingga penindakan pelanggar masker. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan.